Dan ini siang, ini kami awali dari ratusan mahasiswa di Makassar, menduduki Mapol Restabes Makassar, hingga dini hari tadi. Mereka menuntut 35 mahasiswa yang ditangkap usai menggelar aksi demonstrasi berujung bentrok di sejumlah titik di kota Makassar untuk dibebaskan. Usai terjadinya kericuan, ratusan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Universitas Boswa Makassar, dan Universitas Muslim Indonesia menduduki halaman Mapol Restabes Makassar, Jalan Ahmadjani, Kota Makassar, Selasa, dini hari. Mereka menuntut pihak kepolisian, membebaskan 35 mahasiswa aksi demonstran yang ditangkap usai menggelar aksi demonstran yang berujung bentrok di depan kampusnya masing-masing. Dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian, 35 mahasiswa aksi yang ditangkap turut didampingi pendamping hukum dari LBH Makassar. Saat ini kawan-kawan, kita sedang berada di depan Pol Restabes Makassar untuk mendampingi korban yang ditangkap pada saat aksi dari siang sampai malam hari tadi. Jadi titik aksi itu ada di depan UMI, di depan UNM, dan juga di depan UNIBOS. Nah saat ini masa yang teridentifikasi ada di dalam Pol Restabes Makassar itu ada sekitar 35 orang yang baru saja didata sama teman-teman LBH Makassar. Kondisi depan MAPO Restabes Makassar di pada tim mahasiswa yang menunggu rekannya untuk dibebaskan. Terima kasih.